Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Masih bersama Arsyatiafems Di hari ketiga kita di Banyuwangi Destinasi wisata yang akan kita kunjungi Adalah sebuah taman nasional Kalau kemarin Taman Nasional Baluran Nah sekarang Taman Nasional Alaspurwa Taman Nasional Alaspurwa Deresmikan pada tahun 1992 Secara geografis Kawasan Taman Nasional Alaspurwa Terletak di ujung timur Pulau Jawa Wilayah Pantai Selatan Sedangkan secara administrasi Taman Nasional ini Berada di dua wilayah Yaitu Kecamatan Tegaldrimo Dan Purwohirjo Kabupaten Banyuwangi Nah jika teman-teman dari kota Banyuwangi Ikuti aja petunjuk arah Yang berwarna coklat Yang menunjukkan keterangan menuju lokasi Alaspurwa Berdasarkan informasi dari Indonesia.co.id Pada tahun 1920 Alaspurwa ditetapkan sebagai cagar alam Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tahun 1939 Kawasan Alaspurwa Berstatus Waka Margasatwa Dengan luas 62.000 hektare Kemudian tahun 1992 Diubah menjadi Taman Nasional Alaspurwa Dengan luas 43.420 hektare Pada tahun 2014 Melalui keputusan Menteri Kehutanan Ditetapkan luas area menjadi 44.037,30 hektare Rata-rata Rata-rata lah balik Disini Nah teman-teman Di depan itu adalah pintu gerbang Masuk Alaspurwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Kembali lagi bersama Arsyatah Fem Kali ini perjalanan kita ada di Alaspurwa Alaspurwa Terima kasih telah menonton Sampai menonton Setelah foto-foto di depan Gerbang Taman Nasional Alaspurwo Perjalanan kita lanjutkan lagi teman-teman Kali ini kita mau beli tiket masuk ke Alaspurwo Teman-teman kita sekarang ada di pos loket Rowo-Bendo Teman-teman kita mau beli tiket dulu Taman Nasional Alaspurwo Nah ini tiketnya tiket parkir mobil Rp10.000 tiket pengamatan hidup liar Rp10.000 nih masuk Untuk pengunjung Taman Nasional Alaspurwo Rp5.000 buat teman-teman yang mau ke toilet di belakang loket tiket ada toilet Nah teman-teman ini angku-angku motor Nah teman-teman Di sebelah kanan ini adalah visitor center teman-teman Fungsinya adalah sebagai tempat informasi wisata yang akan kita kunjungi Berdasarkan keputusan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015 Pengelolaan Taman Nasional Alaspurwo dikelola dengan sistem zonasi Yang terdiri dari Zona Inti Zona Rimba Zona Rehabilitasi Zona Tradisional Zona Pemanfaatan Zona Khusus Dan Zona Religi Budaya dan Sejarah Berdasarkan legenda masyarakat Jawa Awal mula penciptaan Pulau Jawa bermula di Alaspurwo ini teman-teman Alaspurwo memiliki makna adalah hutan pertama atau hutan tua Sehingga Alaspurwo memiliki julukan hutan tertua di Pulau Jawa Selain keindahan alam yang terjaga Alaspurwo ini juga memiliki segudang misteri di dalamnya Maka tidak heran jika Alaspurwo ini sebagai salah satu destinasi wisata paling angker di Tanah Jawa Setelah dirasa cukup foto-foto Perjalanan kita lanjutkan ke destinasi yang lain Destinasi wisata berikutnya yang akan kita kunjungi adalah Pura Luhur Girisalaka Pura ini berdiri kokos sejak tahun 1985 Selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh